Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Setia Rafa TV Saat ini telah Anda saksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci Ramadan Dikemas secara hangat dan santai bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan hari ini Saya Fitri Hidayatul Hasanah akan berbincang seputar tema kuasa dan makhiro Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati Bapak Dr. Andes M. Amin Sihabuddin M.KUM Selaku dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winraden Fatah Palembang Pemirsa telah hadir bersama kita saat ini Narasumber yang tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema hari ini Kuasa dan makhiro Assalamualaikum selamat pagi Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak sebelumnya kami ucapkan Karena telah berkenan hadir dalam program kami Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah jika dalam keadaan baik ya Pak Semoga kita semua selaku dalam keadaan sehat walafiat Baiklah Sebelum kita mulai pada perbincangan hari ini Kita mau tahu nih Pak Bagaimana keseharian Bapak Selaku dosen Fakultas Da'wah Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winraden Fatah Palembang Bisa diceritakan Pak Bagaimana keseharian Bapak? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Itu saja ada kegiatan tambahan daripada program Pakultas Da'wah dan Komunikasi Yaitu acara kurma Kurma ini sesuatu buah-buahan yang sangat dianjurkan Rasul untuk berbagi Bahkan orang memberi satu kurma Pahalanya sangat besar Bisa membuka pintu surga Otomatis oleh Pakultas Da'wah sebagai sosok Orang yang menyampaikan pusat da'wah menjadi tema atau judul daripada kegiatan Ramadan kita di 14-43 hijraan ini dengan kurma Yaitu kuria Ramadan sekaligus dapat kita asumsikan sebagai kebutuhan batin atau dalam hal ini kebutuhan ruhiyah daripada para so'im dan so'imat yang sedang melaksanakan ibadah kuah kuasa Baiklah saya akan jelaskan kegiatan kita biasa saja sebagai da'i kita tentu saja stand by Bahkan kaki bisa menjadi kaki bionik Dimana saja dipanggil InsyaAllah kita dah Kita datang sekaligus pesan-pesan yang disampaikan Muaranya adalah semua Mengajak kepada umat manusia untuk berjalan dalam keriduan Allah SWT Terutama di negara kita yang sesuai dengan Quran Ba'baldatun koyibatun warabbun wafur negeri kita yang baik Gemah lipah lojinawi Tototantra Mekato Raharjo Harapan tunggalnya adalah mendapat maghfirah dari Allah SWT Sedangkan tempat tinggal kita dalam parki di jalan angkat 66 Lorong Jambu Dan tempat tinggal penginapan karena disana ada istri yaitu Jalan Putri Kembangdadar Kembangdadar ya dua tempat tinggal Itu saja tempat tinggal adalah merupakan suatu tempat kegiatan itu sendiri Jadi bisa kalau di Putri Kembangdadar kegiatannya yaitu sebagai seksi ibadah dari Mekin Ar-Rahman Dan sedangkan di Lorong Jambu ada Mekin Az-Zikir sebagai Dewan Penaseh Sedangkan kegiatan perkuliahan tetap alhamdulillah Tingkat ini para pengurus fakultas masih memberikan amanah Banyak SKSnya 20 SKS dengan mata kuliah ilmu tasawuf Dan ditambah lagi dengan sistem hukum Indonesia Dan juga dikenal dengan pikud dakwah dan pikud siasat Kemudahan dengan bekal ilmu yang telah kita ajarkan dan telah kita praktekkan Insya Allah siar dan siar dakwah Islam akan semakin meningkat Kembali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan daripada Rapa TV Yang telah sempat untuk berdialog dalam rangka melaksanakan program kurma Kuliah Roma Kalau Tuhan bisa jangkin sekedar ilustrasi daripada kegiatan sehari-hari Baiklah terima kasih Bapak telah berbagi kesehariannya Pak Lalu terkait tema pada hari ini yaitu puasa dan makhirah Bisa dijelaskan kepada kami semua Pak Apa itu puasa dan makhirah menurut pandangan Bapak sendiri? Membicarakan ibadah puasa tegas Al-Quran mewajibkan kita kepada orang beriman Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumusyam Kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tajakun Jadi target akhirnya menjadi kelompok orang yang takwa Takwa bisa bermakna imtithalu awamirillah wajitina bin nawahi Takwa dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 Wa huwa ma'akum aina ma'akuntum Anda merasa ada Allah dimana saja anda berada Itulah pesan daripada ibadah saum yang akan dan telah kita kerjakan Dapat menghadirkan Allah Bagaimana kita dapat menghadirkan Allah? Ini betul-betul ibadah puasa ini melatih kita disiplin Disiplin untuk menahan makan dan minum hubungan suami istri Kenapa? Karena Al-Quran telah mempatoknya begitu juga Rasulullah Yang namanya asyam yang namanya imsak Dan menahan minal pajri ila wuru bisyamsi Dari pajar sampai terbenam matahari Tentu saja kalau basuh Palembangnya Kalau kita ingin ngotak ya nak bini Ciai cia kuasa mudaibu Tetapi bagi kita Tentu saja sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keyakinan diawasi oleh Allah Merupakan prinsip al-ihsan Sebagaimana dijelaskan Nabi Yang dikatakan al-ihsan Kebaikan itu adalah Kita merasa diri diawasi dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam arti Kita beribadah Merasa dijinguk Dan kalaupun kita tidak menjinguk Allah Melihat Allah Bahkan mustahil melihat Allah Karena Allah itu wujudnya Tidak teraba tapi terasa Wujud Allah berbeda dengan makhluk Laisa kamislihi syai'un Wujud Allah dalam arti kidam Dahulu tidak berpermulaan Dengan ibadah sawum inilah Kita akan menghadirkan Allah Yang kita katakan tadi Kecil ego kalau nak mudikan Nabi ini Sekedar makan minum Tapi dengan Merasa diawasi oleh Allah Bahwa kita itu Yaitu Yaitu Akan menahan haus dan lapar Bahkan hubungan keluarga Atau suami is Isteri Sanksinya double juga Kalau sekedar Tidak berdaya menahan haus dan lapar Bahkan Sanksinya Kalau bersuplembangnya Batal satu periuk Bayar satu periuk Tapi kalau hubungan Birahi yang akan Mengantarkan kita Kepada sanksi yang berat Yaitu dua bulan Betul-betul Mengkodoh ibadah puah Puasa Atau memerdekakan hamba Tapi hamba tidak ada lagi zaman sekarang Atau memberi makan 60 orang miskin Bagaimana pula bisa memberi makan 60 orang miskin Menyuka Nabi ini Setengah mati Setengah mati Senin kemis Nah ini yang namanya puah Puasa Jadi puasa itu Golnya La'allakum tattaquun Sosok takwa Itu orang yang merasa diri Diawasi oleh Allah SWT Selanjutnya Allah sangat Memberikan maghfirah kepada kita Pengampunan kepada kita Dalam hadisnya Riwayat Bukhari Rasul menyatakan Barang siapa Melaksanakan ibadah puasa Dasarnya iman Jadi kan yang diundang Orang beriman Berarti iman Menjadi Panggilan spesial Dari kasih sayang Allah Mengundang Mengajak Hambanya yang beriman Untuk Assawm Untuk melaksanakan Puah Puasa Mansawmah Ramadhan Imanan Wahhtisaban Mencari pahala Dalam makna awam Dalam makna lebih tinggi Mencari keridoan Allah SWT Nah oleh sebab itu Nabi menyampaikan Bahwa Mataqaddamah Mindambih Allah akan Ghafalallahu Mataqaddamah Mindambih Allah mengampuni dosa-dosanya Yang lamp Yang lampau Jadi dosa kita yang lampau Langsung diampuni Oleh Allah SWT Tetapi Yang namanya Pengampunan dosa itu Dalam hadis yang lain Untuk dosa yang remeh-temeh Dosa-dosa kecil Itu dalam arti Semuanya telah diampuni Oleh Allah SWT Untuk dosa besar Macam-macam dosa besar Ini klasifikasi Paling tidak meninggalkan Tidak mengamalkan Yang kita kenal dengan Rukun Islam Sahadat Solat Sakat Kuasa Haji Sesuai dengan aturan Syariahnya Aturan Kikhus syariahnya Kalau kita tidak kerjakan Berdosa besar Zina juga termasuk Bahkan Awalnya kita berbuat baik Mengangkat anak Tetapi akhirnya Anak itu dijadikan Semacam Anak kandungnya Nah itu tentu saja berdosa Makanya sekarang ini Sudah diberikan jalur Dalam arti ada yang namanya Pengadilan agama Bisa Anak itu diangkat dengan anak dia Dengan catatan Yaitu zuriatnya Tak boleh berubah Berbeda dengan pengadilan negeri Merubah binnya Misalnya ini anak si A Tetap bin si A Nah itu kan Pengadilan agama Kalau pengadilan negeri kan Merubah Binnnya Berubah Itu saja tidak cocok Dijelasnya Orang yang melaksanakan puasa Dia akan diampuni Oleh Allah SWT Memang Puasa ini Mengendalikan Napsu Bahkan banyak orang Nuhankan nafsu Kepentingan di Diri Misal Al-Quran Surat Al-Jasiyah Ayat 23 Allah melontarkan Pertanyaan Kepada orang beriman Apa Aita Manit ta'hoza Ilahahu Hawahu Pernahkah kamu melihat Orang yang menuhankan Ilahun Hawahu Kepentingan Diri Kasat mata Kadang Gara-gara jabatan Orang saling Berbuat hal yang tidak Baik Bahkan kadang-kadang Sogok Menyogok Dikasih jabatan Dikasih amanah Korup Korupsi Karena akibat Merasa Sangat rakus Dengan harta Banyak Orang yang Merampas harta orang Kepengen motor Tetapi tidak melalui Daki keringatnya Hasil usaha sendiri Akhirnya Meramp Merampok Mencuri motor Bahkan berbahaya Kalau kolembang Banyak yang dicabutnya nyauh Ingin menjadi Malaikat Israel Tampaknya Para preman itu Jadi disamping Merbut Rez Rez Nah oleh saya itu Dengan media puasa Yang Insya Allah Akan kita jalani Mudah-mudahan Pintu Malfiroh Yang telah kita Pintu Malfiroh dari Allah Akan tetap terbuka Karena prinsip Pengampunan dosa Terkuang dalam Quran Ini berangkai hadisnya Dalam hadis Abi Bakri As-Siddiq Menyatakan Mamin abdin Yazni Buzanban Payuh Sinut Tuhur Tidaklah Salah seorang Kamu berdosa Kecuali Dia Dalam arti Memohon Pengampunan Kepada Allah Prosesnya bagaimana Yuhsinut Tuhur Memperbagus Cara Toha Toharul Membagus Cara Mengangkat Hadas besar Hadas kecil Memperbagus Cara Menghilangkan Najis Karena semuanya Ada petunjuk Dalam agama Misalnya Mengangkat Hadas kecil Tidak cukup Yang minimalis Seperti yang dijelaskan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Idakumtum Ila Salah Fagsilujuhakum Wa'aidiyakum Ilal Marafiq Wamsahu Biru'usikum Wa'arjulakum Ilal Ka'bain Nah itu Tidak cukup Sekedar itu saja Jadi Minimalis dia Sehingga Menjadi kajian Menjadi rukun Daripada Ibadah Untuk Beruduk Kalau kamu akan Mendirikan sholat Maka basu Muka Dipiki Membahasnya Dari mana Muka Basu dua tangan Sampai Marafiq Sampai Situ Sapu Sebagian Kepala Minimal Dalam arti Yaitu Tiga layar rambut Yang tumbuh Di kepala Di kepala Soalnya rambut ini Banyak tumbuh Kalau tumbuh Di kepala Ini rambut Kepala Kalau tumbuh Di hidung Bulu hidung Nah itu Diatur oleh Ulama Setelah itu Kita Membasuhkan Kaki Dan itu saja Ada hadis-hadis Nabi Yang dimaksud Yuhsin Seperangkat Aturan ibadah Bukan membasuh Kaki saja Dalam arti Membasuh Telinga Hukumnya Sunat Sebab Telinga ini Kalau tidak pernah Dibasuhi Maka Kalau bahasa Kampungnya Banyak Daki Kemalau Apa itu Daki Kemalau Daki Kemalau Daki yang muncul Karena tidak bersih Waktu dimandikan Dalam ungkapan Anak muda Anak mama Anak papa Kalau anak mama itu Seenaknya Eh Sebaik-baiknya Kalau dia mandi Diurusin Mama disabun Dibersihkan Telinganya Sehingga tidak ada Daki Kemalau Kalau anak papa Dari urusin Karena mama Papanya Ngurusin mama baru Mereka itu Timbul Tentu saja Mendapatkan Sesuatu yang Tidak nyaman Kalau sholat Sebab Daki Kemalau itu Reaksinya Akan gatal Seketika Jadi kalau sedang Sholat Bergarut-garut Telinga Begitu Pasti tidak Sudah husuk lagi Dia So Sholat Begitu juga Sedang Astagfirullah Wattubu ilahi Sudah tidak Sehat lagi Dengan istir Istirvan Selanjutnya Juga Kita harus Melaksanakan Mengangkat hadas kecil Seperangkat aturan Yang diajarkan oleh Rasul Yang sunat Semuanya Kita kerjakan Begitu juga Mengangkat hadas besar Setelah berhubungan Keluar Keluarga Harus kita ikuti Sunah Daripada Rasul Misalnya Tidak langsung Kalau mandi langsung Bejebur Nyiram kepala Itulah galak pening Kepala mendadak Ibu-ibu galak pusing kepala Bahkan diatur Jadi sebelah kiri dulu Bahkan diatur Beruduk dulu Disiram dulu Sebelah kanan Baru di bagian tengah Baru di bagian kiri Insya Allah Kita Tidak akan Yang namanya Terkena Penyakit Pusing Kepala Atau migren Yang tidak berkesu Kesudahan Dalam arti migren Karena Akibat kita Salah teknik Cara melaksanakan Mandiwa Mandiwaji Kemudian 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 Pasol Larok Ata ini Salat Dua rata Dalam bahasa Lain Misalnya Ibn Kaimiyah Menyebutnya Adalah Yaitu Salat Atau Tobat Bisa itu Salat Tobat itu Dua rataan Tentu saja Setelah itu Dengan khusus Kita kerjakan Karena sudah Melengkapi syarat Salat Bersih dari Hadas besar Hadas kecil Kemudian Summa Pesan Pesan Tadabur Yaitu Ali Imran Ayat 130 Lima Jadi Apabila Anda Melakukan Perbuatan Berdosa Yang tingkat Dosa itu Pahis Dosa besar Dosa keji Pahis ini Keji Pahis ini Besar Dikatakan Pahis Karena Mudoratnya Bahayanya Bukan bagi Pelaku Dosa Al-Quran Memberikan gambaran Antara lain Pahis Pahis itu Bisa judi Bisa narkoba Bisa zina Dalam Quran Zina Wala Takrabuz Zina Innahu Kana Pahis Jangan Kamu Dekati Usaha Lakin Zina Dekati Jangan Jangan Dekati Zina Karena Berbahaya Pahis Keji Dikatakan Keji Mudoratnya Bukan bagi Si pelaku Kalau Kalau bagi Si pelaku Kan Banyak Kita Lihat Mudoratnya Kadang-kadang Bunuh diri Kerana Tidak Tanggungjawab Laki-laki Akhirnya Bunuh diri Mudorat Bagi Keturunan Muhammad Zuryat Umat Muhammad Kacau Dia Itu Namanya Kalau dalam Istilah modern Anak Biologis Ulama Menetapkan An-nikah Al-akadu Nikah Itu Akad Dulu Baru Hubungan Keluar Keluarga Atau Hubungan Suami Istri Ini Dibaliknya Oleh Anak Zaman Now Dalam Arti Hubungan Klamin Dulu Baru Akad Nikah Nah Ini kan Nanti Walinya Kalau dia Adapkan Anak Wanita Tidak Berhak Orang Tua Jadi Wali Jangan Nekat Dia Ada Aturan Perangkat Dikatakan Pahis Karena Mudoratnya Bukan Saja Bagi Dirinya Tapi Bagi Orang Lain Bagi Anak Keturunan Zuryat Daripada Keluarga Besar Uman Islam Bukan Itu Saja Kalau Dalam Ungkapan Kita Ngotori Kampung Ada Lagi Mudoratnya Mencoreng Arang Di Muka Wong Tua Bukan Main Malunya Wong Tua Anak Sian Kuliah Di Win Masuk Pesantren Balik Dapat Anak Kita Tidak Laki Ini Walaupun Besar Dosanya Pahis Allah Tetap Mengampu Atau Mereka Menzolimi Diri Mereka Sendiri Zolim Sekarang Ini Sudah Meningkat Tingkatnya Dalam Dalam Arti Mengenai Diri Sendiri Kadang Kadang Makai Yang Dikenal Dengan TikTok Bunuh Diri Ada Lagi Yang Politik Namanya Bom Bunuh Diri Bunuh Diri Wala Walaupun Dosa Dosa Besar Begitu Mereka Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wula'ika Jazauhum Malfiratum Mirrabbi Bahkan Allah Menjanjikan Wa Jannatin Tajri Min Tahtihal Anhar Qoridi Nafiha Abadah Wa Nikma Ajrul Amiri Itu Quran Ali Imran Ayat 135 Dan 103 36 Singkat Kata Momen Mudah-mudahan Umur kita Sekaligus Dipanjangkan Oleh Allah Diberi Kesempatan Untuk Melaksanakan Ibadah Saum Bahkan Ibadah Saum Ini Padat Dengan Pesan-pesan Untuk Kesadaran Untuk Pertobatan Bahkan Pada Hadis Yang Lain Dinyatakan Man Qoma Ramadhanan Imanan Wahdisaban Wupirolahuma Takoddama Bintan Barang Siapa Qoma Mendirikan Terawi Terawih kan Spesial Spesial Ramadhan Di bulan lain Tidak ada Melaksanakan Witir Kiamul Lail Maka Dia akan Diampuni Dosa-dosa Yang Lampau Bahkan Kalau Kita Dekati Dengan Hadis Yang Lain Bahwa Macam-macam Dosa Ada Dosa Dari Mato Masih Tua Galang Inti Akhirnya Dosa Mengangkat Hadas Hadas Kecil Tadi Misalnya Al-Istinsar Masukkan Air Kelobang Hidung Disamping Anti Covid Juga Anti Perilaku Yang Jahat Hidung Simbol Simbol Perangai Dulu Kita Itu Cialim Nian Tapi Sayang Hidung Belang Sayang Nian Orang Itu Hidung Hidung Pinocchio Yang Tersebut Tadi Nah Inilah Yang Dimaksud Dengan Mumen Kita Mohon Malfiro Kepada Kepada Allah Bahkan Kiyamul Layil Terkelompok Ibadah Solat Sunat Nanti Yang pertama Sekali Diperbal Di hari Kiamat Ibadah Solat Sebab Terkadang Sadar Atau Tidak Sadar Pastilah Seseorang Yang telah Mukalab Mukalab Sudah Balik Sudah Kena Beban Hukum Pastilah Satu Waktu Mungkin Tak Kapan Mungkin Dia Pernah Meninggalkan Solat Kadang Kadang Anak Zaman Now Ninggalkan Solat Sehari Lima Kali Kadang Kadang Seminggu Kadang Kadang Setahun Tidak Pernah Solat Masya Allah Bincana Besar Tapi Dengan Rahman Allah Di Bulan Ramadan Nanti Di hari Kiamat Di padang Masyad Di Yaum Al-Hissab Allah Memerintahkan Malaik Malaikah Unzur Bila Sunat Lihat Kepada Ibadah Sunat Jadi Mungkin Ada Yang Puas Memang Tidak Food Ada Yang Solat Karena Malas Sifatnya Karena Malas Kecuali Mengingkari Karena Malas InsyaAllah Kekurangan Kekurangan Tersebut Dipenuhi Oleh Ibadah Sunat Sebab Bisa Dari Atau Tidak Semua Kita Rata-rata Mungkin Pernah Meninggalkan Solat Kadang-kadang Tidak Solat Setahun Yang namanya Solat Ini Yang namanya Ramadan Ini Yang Di dalamnya Ada Qiyamul Layil Ada Solat Terawi Menjadi Hal Pokok Dan Utama Untuk Membuka Gerbang Pintu Mawfiro Namun Bukan Asal Mawfiro Bukan Asal Tobat Kalau Basudusun Tobat Tobat Jeramba Kalau Adolokak Nak Nambah Makanya Ulama Ini Memberikan Sarat Sarat Pertobat Itu Satu Menyesali Perbuatan Maksiat Tersebut Tekad Tak mengulangi Stop Stop Narkoba Bukan Stop Dari Merek Dari Omongan Saja Berhenti Betul Berhenti Total Yang ketiga Dalam arti Mengisi Dengan Amal Kebajikan Seperti tadi Solat Terawi Seperti tadi Solat Puasa Puasa Sunat Dan sebagainya Nah Kalau ada Dosa Hubungan Sama manusia Ditambah Lagi satu Temui Siapa Yang Anda Buat Permasalahan Buat Salah Buat Dosa Dengan Orang Omongkan Bicarakan Saya Kemarin Mengribah Kamu Mengatakan Anda Tidak Baik Dengan Para Tukang Sayur Ngomongkan Dengan Tukang Sayur Tukang Sayur Itu Dari Pangkal Sayur Ke Ujung Sayur Katakan Saya Kemarin Salah Ibu Itu Bukan Ini Ibu Itu Baik Kalau Pakai Media Masa Di Zaman Digital Ini Minimal Sebanding Digitalnya Kalau Dia Menggunakan Misalnya Online Kompas Ya Di Online Itu Dia Mohon Ma Ma Sehingga Merasa Harmoni Hubungan Antar Sesah Bersama Saya Kira Ini Saja Sekedar Yang Namanya Ramadan Puasa Solat Kita Jadikan Sebagai Pintu Ma'rufi Baik Terima kasih Bapak Telah Berbagi Pandangan Kepada Kita Semua Pertanyaan Selanjutnya Pak Mengapa Ya Pak Udibullah Ramadan Ini Disebut Sebagai Syahrul Makhfirah Ramadan Unik Dari 12 Bulan Dari Sisi Allah Cuma Ramadan Yang Ada Dalam Quran Sa'ban Atau Yang Kita Sebut Maulid Rabi Al-Awar Rabi Al-Akhir Dekati Dalam Quran Jadi Istimewa Syahrul Ramadan Al-lazi Unsilafi Il-Qur Quran Kenapa Ramadan Disebut Bulan Maghfir Ada Momen Waktu Yang Tepat Yang Sangat Baik Untuk Beristir Beristir Itu dalam Quran Wal-mustagfirin Nabil Ashar Orang-orang Beristir Far Waktu Sahur Saya kira Kondisi Sahur Sangat Tepat Di bulan Ramadan Kalau Bulan-bulan Lain Kadang-kadang Orang Puasa Tidak Bersahur Kalau Ramadan Ini Rasul Sangat Sangat Menekankan Supaya Sahur Sahur Sahurlah Anda Karena Dengan Sahur Itu Akan Terdapat Keberkahan Adakan Terdapat Manfaat Manfaat Kalau Masuk Kampunya Paca Nganjal Perut Jadi Ramadan Dikenal Dengan Bulan Maghfirah Karena Di bulan Ramadan Adalah Ibadah Puasa Tadi Sudah Dijelaskan Siapa Yang Berpuasa Dosanya Akan Diampuni Oleh Allah Ramadan Ada Spesial Yaitu Sholat Makanya Kiamul Layil Terawih Itu Spesial Untuk Mengampuni Dosa Ramadan Ada Yang Namun Anjuran Sahur Waktu Sahur Itu Lima Menit Atau Tujuh Menit Lagi Menyongsong Subuh Kalau Dalam Bahasa Pelembang Imsak Waktu Imsak Suling Lapa Bunyi Jangan Lagi Makan Maksudnya Jangan Makan Yang Berat Lagi Tinggal Lima Menit Maksud Makan Baksu Pedas Nah Belum Sudah Minum Laju Terdapat Kesusahan Jadi Makan Masih Boleh Tapi Yang Ringan Minum Ngemil Dijelasnya Di bulan Ramadan Ada Hadis Menerangkan Allah Akan Mengampuni Segala Dosa Di bulan Ramadan Ada Karawinya Yang disebut Dengan Manqoma Ramadan Manqoma Solat Ramadan Barang Siapa Mendirikan Solat Di bulan Ramadan Maka Dia Akan Diampuni Dosa Lebih Penting Lagi Waktu Mustajab Dalam Lagi Waktu Sahur Kita Sangat Dianjurkan Sahur Jadi Bulan Ramadan Ini Allah Menurunkan Segala Rahmatnya Bahkan Ibadah Ibadah Sunat Tingkatnya Berkelipatan Pahalanya Bahkan Spesial Orang Yang mendapat Rahman Allah Yang dikenal Dengan Laylatul Khodar Tapi sayang Kalau dapat Laylatul Keder Bahkan Mahasiswa Mungkin dapat Laylatul Keder Dalam Arti Yang dikenal Dengan Yaitu Asmara Subuh Nah Yang Asmara Subuh Laylatul Keder Itu Bukan Laylatul Khodar Ya Pemirsa Anda Telah Kembali Menyaksikan Kurma Beliah Ramadan Baik Pemirsa Kita Akan Kembali Berbincang Seputar Puasa Dan Makfirah Pertanyaan Yang Selanjutnya Pak Baiklah Bapak Terima Terima kasih Telah Memberikan Penjelasannya Tadi Masih Berbincang Seputar Tema Hari Ini Pak Bagaimana Cara Bapak Kita Cara Bapak Sebagai Umat Muslim Dalam Meraih Makhfirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan Suti Ramadan Ini Pak Terima 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 Kalau kita lihat beliau sudah dijanjikan akan masuk surga Beliau sebagai utusan Allah Rasulullah Tentu saja beliau adalah orang yang dalam perlindungan dan pengawasan Allah SWT Itu saja mau menyadari diri, mohon istighfar sebagai wujud bersyukur kepada Allah SWT Kira-kira alangkah kelewatannya warga Muhammad, umat Muhammad tidak menyadari kesalahan dirinya Tidak mau istighfar Perlu dipahami istighfar sebagai ungkapan alif sinta artinya mohon Mohon minta pengampunan Nah tentu saja semua kita manusia ini tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan dan kelupaan Nah tentu saja kesalahan dan kelupaan itu adalah dosa Oleh sebab itu dosa ini secara agama dia akan menutup mata hati Sesungguhnya orang beriman kalau mengerjakan satu dosa Jatuhlah satu nukto titik hitam di hati Nah sedangkan hati ini merupakan struktur kejiwaan hati Bahkan hati ini harus dirawat Rasul mengajarkan misalnya merawat hati Dianjurkan sebagai doa suplemen Setelah kita maca at-tahiyat, tahiyat terakhir Yaitu sebelum Salam Antara lain suplemennya Wahai hati yang bolak-balik Mantapkan ya Allah hatiku Kenapa? Hati ini kalau ada dosa gelapnya Lama-lama bisa menjadi hati sakit Misalnya dosa munafek Misalnya dosa cuek Tidak peduli dengan agama Lahum kulubun lai yabkahu nabiha Walahum ayyunun lai yubsiru nabiha Walahum adhanun lai yusmiu'la Walahum adhanun lai yasmau nabiha Ulai kakal an'am Hati mah, mati Seperti hati hewan Hewan kan tidak bahas Singkat kata Sebagai orang beriman Sebagai manusia awam Sebagai manusia yang tidak bisa melepaskan dari kesalahan dan kekeliruan Mestinya seharusnya kita beristirpar, bertobat Bahkan di spesial dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 mungkin Panggilan Hai orang beriman Hati kamu sudah mulai gelap Silakan bertobat Tobat Tabayatubu tauban kembali Ngerjakan Perintah Allah Ngapu uring-uringan Ngapu malas Jadi jelasnya Perintah istirpar Merupakan perintah Yang tertuang dalam ajaran agama Bahkan Dalam Quran Surat Muhammad Ayat 19 Fa'lam an'ahu la ilaha ilaha Wastagfir di zambi Perintah ini Wastagfir di zambi Mohon istirpar terhadap dosa Kenapa? Kerana dia akan Menggelapkan La ilaha il La ilallah Maksudnya menggelapkan Iman Saya kira Itu saja Bahkan Jadi Kalau kita kembali kepada Pembahasan pertama Bahwa di bulan Ramadan ini adalah Bulan menghadirkan Allah Bagaimana Allah akan hadir Kalau hatimu sudah mati Bagaimana Allah akan hadir Kalau hatimu sudah busuk Bagaimana kalau Allah mahu hadir Kalau hatimu sudah keras Cuma kosat puluh buku Keras-keras batu Lebih dari batu Bagaimana Allah mahu hadir Kalau hatimu munak Munak Jadi jelasnya Perintah-perintah pertobatan Perintah bertobat Jelas Dituntun oleh ajaran agama kita Baik dalam Quran Hadis Maupun tradisi Bula Baiklah Bapak Setelah kita selesai Membahas tema hari ini Dengan sangat inovatif tentunya Sebelum kita tutup kuliah Ramadan hari ini Boleh ini Pak Berbagi nasihat kepada Semua mahasiswa UINRA dan Kota Palembang Yang telah menjalankan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Yang perlu beropak ini Silahkan Bapak Baiklah terima kasih Pada kesempatan yang Mulia ini Pada kesempatan yang Sangat tepat ini Kita melihat Bahwa semua Ajaran Islam itu Muaranya Akhlak Perangai Sifat Berilah Berilaku Bisa itu sering saya katakan Kepada mahasiswa Yang selesai Munakosa Ingatlah Bahan baku Dalam arti Konsumsi pokok Alumni Winraden patah Akhlakul karima Bagaimana ingin Memunculkan Akhlakul karima Caranya Laksanakan Segala Perintah agama Solat Zakat Puasa Haji Sesuai dengan Kemampuan Sesuai dengan Pedoman-pedoman Agama Insya Allah Akan lahir Sifat-sifat Al-Karim Sifat-sifat Yang muli Mulia Akhlakul karima Misal Solat itu Dimulai dengan Takbiratul ihram Allahu Akbar Harus tertancap Dalam hati Mahasiswa Mahasiswi Bahwa yang Maha besar Hanya Jangan sombong Kita Jangan sombong Karena cantik Jangan sombong Karena anak rektor Misal Pokoknya Jangan sombong Yang berhak Sombong itu Hanya Pemilik kita Allah subhanahu Wata'ala Itu kan hasil Begitu juga Ibadah saum Yang sedang kita kerjakan ini Tentu saja Tujuannya Untuk Menyetop Kerakusan Baik rakus materi Bahkan Walaupun halal Daki temaku Daki temakan Dari terbit pajar Sampai terbenam Mataha Hari Akuaini Minuman ini Makanan ini Halal Memang daki keringat Dia yang mencarinya Tapi Dengan sadar Dia sudah galak Makan Nah ini Akan melahirkan Akhlak Supaya tidak Rakus Tak rakus Bebini Juga Bahkan sangat Dasar Orang yang mendekati Istrinya Di siang hari Ramadan Maka dia harus Wajib membayar Yang namanya Kodo Yaitu Dua bulan Betul-betul Turut Tekapar Kalau Pasu dua bulan Betul-betul Melesa ke sebulan Melesa setengah mati Melesa itu juga Memberi makan 60 orang mis Miskin Atau memerdekakan Ham Hamba Ada lagi ceritanya Hamba zaman sekarang ini Hamba itu dalam arti Pembebasan Daripada syariat Islam Untuk menghapuskan Sistem pergundikan Sistem hamba sahaya Makanya Lewat syariat puasa ini Bagi orang yang Masih punya Hamba sahaya Masih punya gundi Di zaman Nabi Bebaskan dia Bahkan bila perlu Kawini dia Nanti dia menjadi Merdeka Sendiri Nah ini Lebih dasar Sebab Indonesia ini Banyak yang Sudah memutarbalikan Hukum Bahkan ada yang namanya Poligami Award Dapat hadiah Poligami Bini Nyo 35 Bertirin Di beding Ini Mudah-mudahan Dengan adanya puasa ini Tak rakus Memang Ada batas Sempat Tapi kenapa Melanggar rambu-rambu Terlalu bah Saya kira Dengan Melaksanakan Perintah-perintah agama Insya Allah Mahasiswa Mahasiswi Dimana saja Bukan hanya sekedar Windraden Fatah Asal dia Islam Taat melaksanakan Insya Allah Akan melahirkan Akhlak Perangai Perilaku Tingkalaku Yang terpuji Yang mulia Mulia Bernilai Dengan nilai Quran Dan nilai Hadis Kerana inti Akhlak itu Kerana inti Moral itu Kerana inti Etika itu Nilai Nilai itu Suatu identitas Yang menjadi Identitas Seseorang Yang muaranya Kepercayaan Insya Allah Dengan adanya Kurma ini Kita saling Watawasubilhaq Watawasubisob Saling ingat-ingat Dalam kebajikan Dan kesabaran Sekaligus Kita masing-masing Tidak terkecuali Yaitu Dosen Mahasiswa ADM Dalam hati Yang dikenal Dengan Yaitu Para Aktor Daripada Perguruan Ting Tinggi Akan terkelompok Orang yang Berakhlakul Karimat Minimal Mendapat Sentuhan Dari Acara Kurma Karena Kurma ini Dapat pahalo Kita membuka Dengan Kurma Maka Dengar TV Rafa Menawarkan Kurma Lalu Basuh pegaganya Cito Cito Dapat pahalo Saya kira itu saja Yang bisa kita Berjelas Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wabillahi Topik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Terima kasih Kepada Yang terhormat Bapak Dr. Randis Amin Sibahuddin M.Hum Yang telah Berkenan Hadir Dan Menemani Kami Kuliah Maden Kali ini Semoga Apa yang Setelah Bapak Bagi hari ini Dapat Diterima oleh Pemirsa Program Berumah Akan Kembali Tentunya Dengan Tema Yang Sangat Menarik Serta Narasumber Yang Luar Biasa Dan Berkompeten Berkompeten Di bidangnya Saya Fitri Hidayatul Beserta Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima kasih Dan Pamit Undur Diri Dari Hadapan Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsu Terima kasih